Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com Channel yang menjadi landasan belajar utama Mempelajari fisika dasar di perguruan tinggi atau universitas Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas Tentang muatan listrik Dan lebih jelasnya tentang hukum kolom Ini tentang hukum yang paling utama di muatan listrik ini ya Itu mengenai gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antar muatan Oke, hukum kolom ini ditemukan oleh kolom ya Seorang ilmuwan pasti ya Nah, dia merumuskan bahwa jika ada dua muatan gitu ya Apakah itu berbeda jenis atau sama jenisnya Itu nanti mereka akan mengalami sebuah tarikan atau tolakan Yang itu dinamakan dengan hukum kolom Oke, nah ini dengan jarak Ada jarak ya Jarak misalkan R Jadi bisa tarik-menarik atau tolak-menolak Atau tolak-menolak Seperti itu ya Nah gitu Ternyata setelah melalui eksperimennya Tarikan atau tolakan ini Sebanding dengan F-nya adalah K Atau saya tulis dulu Seperti ini 1 per 4pi epsilon 0 Oke Besarnya Q1 Dibagi besarnya Q2 Dibagi Besarnya R12 Dan R topinya ya Oke, dikuadrat Seperti ini teman-teman Nah, seperti ini F itu adalah gaya teman-teman Jadi dia itu vektor Ya, jadi prinsip vektor Dipakai untuk penyelesaian hukum kolom ini Oke 1 per 4pi epsilon ini Itu tidak lain nilainya sama dengan K Ya, K Jadi konstanta Konstantanya ya Besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton Kolom kuadrat per meter kuadrat Seperti itu ya Nah, kalau epsilon ini permittisivitas ya Permittisivitas 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 Kemampuan bahan untuk Pahannya ya Kemampuan bahan untuk menyerap Medan listrik Oke Itu besarnya 8,85 10 min 12 Oke Nanti satuannya Oke Oke Nah Hukum kolom ini Ada Analoginya dengan Gaya gravitasi Teman-teman Oke Kita Tulis Gaya gravitasi Teman-teman masih ingat G adalah M1 M2 Per R kuadrat Seperti itu Nah Analoginya G konstanta Disini ada K Nah ada K konstanta Ini K ya Oke M1 Masa benar 1 Propertinya Ki 1 juga muatan Benar 1 Ki 2 sama R2 adalah jaraknya Oke Ini juga faktor Teman-teman Jadi Ini bisa ditulis dalam faktor Oke Bisa Ini faktor Ini ada 1,2 Yang topi 1,2 Jadi Kesamaannya Sebanding Dengan Masa Masing-masing Ya Dengan Propertin Benar Dengan muatan Berbanding-terbanding Sama Nah Perbedaannya adalah Kalau Gaya kolom Itu Ada dua Ya Gayanya Ada tarik-menarik Dan tolak-menolak Jadi kalau F kolom Itu ada Tarik-menarik Atau Atau Tolak-menolak Tolak-menolak Tapi kalau F gravitasi Itu hanya Tarik-menarik saja Ya Tidak ada tolakan Kalau yang ini Tarik-menarik saja Oke Nah Seperti itu Hukum kolom Ini Berlaku Universal Ya Meskipun Kedalam tingkat atom Pun Hukum ini Tetap berlaku Bahkan Kalau tingkat atom Itu fisika kuantum Ya Nanti yang berlakunya Bukan fisika Klasik Itu tetap berlaku Hukum ini Terkonsisten Oke Nah Problem yang paling utama Dalam hukum kolom Adalah Menyelesaikan Masalahnya Berkaitan dengan Vektor Jadi Teman-teman Masih ingat Harus ingat dengan Metode Ataupun Sifat-sifat dari Vektor Oke Nah Vektor Biasanya Pertanyaannya adalah Penjumlahannya Perkaliannya Dan sebagainya Superposisi Gitu ya Nah Misalkan nanti Ada F Ya F netonya Gitu ya Itu Penjumlahan Superposisi Dari Banyak Gayanya Misalnya Nanti F1 Ditambah F2 Ditambah F3 Gitu kan Tambah Sampai Misalkan Fn Misalnya Oke Nah Saya akan Coba Sedikit Ulas Tentang Maksudnya Vektor Yang Inilah Udah Udah pernah Dibahasnya Sedikit aja Jadi kalau kita Ingin mencari Penjumlahan Antara Dua Vektor Nih Misalkan F1 Ini F2 Nah Berarti Caranya Ada Kira-kira Ada Tiga Yang pertama Dengan Poligon Kalau Poligon Teman-teman Tulis F1 F2 Ikuti Kesini F2 Berarti Resultannya Atau Penjumlahannya Vektornya Adalah F1 Tambah F2 Atau Cara yang lain Metodenya Gejar-gejar Itu dengan Menuliskan Bentuk awalnya Kemudian Ikuti Vektor Bayangannya Seperti ini Oke Nah Ini adalah Penjumlahan S1 Tambah F2 Atau dengan Metode Proyeksi Jadi kalau ada yang Seperti ini Kita proyeksikan Nanti Kesumbuh X Ini kan Ada teta disini Ini bisa Jadi F1 X Keatasnya Jadi F1 Y Jadi F1 X F1 X Ditambah F2 Kalau F1 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 Y Saja Oke Lalu Berarti Besarnya Resultannya F1 Tambah F2 Itu adalah Diakarin Dari F1 X Ditambah F2 Dikuadratkan Ditambah F1 Y Kuadrat Sudutnya Nanti pakai tangannya Tangan teta F1 F1 Dibagi F1X Tambah F2 Seperti itu F1X Seperti itu Oke Saya akan kasih contoh Satu soal Problem Tentang Hukum kolom Gaya kolom Dengan Dua metode Metode yang pertama Saya dengan proyeksi Metode yang keduanya Dengan cara yang agak Panjang Dengan metode Vector Dengan vektor Posisinya Relatif Soalnya Sederhana Contohnya Misalnya Begini Ada tiga muatan Gitu teman-teman ya Oke Tiga muatan Oke Nah ini misalkan Berapa Minol Disini nol ya Ini min 6 gitu ya Min 6 Ini delapan Sorry ininya Sumbu X nya Kalau muatannya Satu Dua Tiga Nah Q3 itu misalkan Dua mikrokolom Q1 itu Tiga mikrokolom Q2 itu Empat mikrokolom Misalnya Pertanyaannya adalah Berapakah muatan Neto Fnet Di Di Q3 Misal Oke Yang pertama Dengan cara proyeksi Oh iya Ini besarnya saja Teman-teman Jadi Tanda negatif Positifnya Teman-teman Tidak usah masukin Oke Yang pertama Cara proyeksi Oke Pertama cara proyeksi Cara Proyeksi Nah Teman-teman Tuliskan dulu Arah-arah Gayanya Yang di titik Muatan 3 Oke Pertama kesini Tolak Akibat ini positif Sumpu positif Oh sorry Iya ini positif Karena yang minus ini Koordinat saja Koordinat Muatannya ini Kalau yang ini Ditolak juga Kesini ya Oke Jadi ini adalah F 3 Oleh 1 Kalau ini adalah F 3 Oleh 2 Seperti itu Teman-teman Jadi 8 ya Nah berarti Teman-teman proyeksikan Nah Gini kan Nah Sudutnya yang mana Sudutnya yang gini Boleh Kalau sudut yang ini Berarti sama dengan yang ini ya Ini yang datang Gitu Eh sorry Sebenarnya yang Ini ya Sebelah sini Sudut Yang Keluar ini Nah gitu Dia tanya yang gini ya Ini disini Oh Tanya yang gini Benar Oke Nah berarti Kalau cara mulai eksik F31 itu miring Oke Kita tuliskan dulu Besarnya dulu F31 adalah K Ki 3 Ki 1 Per R31 Kuadrat Nah besarnya dulu Berarti 9 x 10 9 Ki 3 nya 2 ya 2 x 9 Min 6 Oke Dikali ini Ki 1 3 ya 3 10 min 6 Oke Dibagi Jaraknya Adalah yang Miring Kalau ini 8 Min 6 Berarti ini 10 ya 10 Kuadrat Ini dalam Misalkan dalam meter ya Oke Oke Berarti 9 x 2 18 x 3 18 x 3 24 54 ya 54 x 10 9 Sama min 12 Berarti min 4 Oke sorry 9 sama 12 Min 3 ya Min 3 x 10 2 gitu ya Jadi 5,4 Newton Misalnya Oke Nah sekarang F32 F32 K Ki 3 Ki 2 Dibagi R32 Dikuadratin Oke Nah berarti Sama 9 x 9 Ki 3 nya mana 2 Eh Ki 3 nya 2 ya 2 10 min 6 Dikali Dikali Ki 2 nya Dikali Ki 2 nya Tadi Ki 1 Ki 1 nya 3 Oya min 4 Per 100 Oke 18 x 4 Oke 18 x 4 18 x 4 32 72 72 x 10 20 pangkat Min 1 Jadi 7,2 Newton F32 Nah Dengan cara proyeksi Teman-teman proyeksikan Ya Oke Saya hapus dulu Ini saya hapus ya Oke Jadi Kita dapat Proyeksikan Ada F 31 X Oke Jadi F31 Cos Theta Oke Terus F31 Y F31 Sin Theta Seperti itu ya Nah Yang ini Proyeksi 31 Dan 32 AX Itu saling Apa ini Kanan-kiri Ya Berarti saling Mengurangi Ya Oke F31 Nilainya mana F31 Tadi 5,4 5,4 Cos Theta Cos Theta Adalah Samping Sampingnya 8 x 10 8 x 10 Oke F31 Sama 5,4 Depannya Adalah 6 6 x 10 Seperti itu ya Nanti Ketemu nilainya Kemudian Teman-teman Ulekan juga F32 Y X X Adalah Mana F32 X 7,2 Tapi ke kiri ya Negatif F32 Cos Theta 7,2 Kali 8 Para 10 Satu lagi F32 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 Theta 7,2 Dikali 6 Para 10 Tapi Nanti Sigma F X nya Itu adalah Jumlah Ini ke kanan Berarti 0,54 Kali 8 0,54 Kali 8 Dikurangi 0,72 Dikali 8 Seperti itu Kemudian Sigma F Y Nanti Itu Sigma F Y Berarti 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 0,54 Kali 8 Ditambah 0,72 Kali 8 Seperti itu Teman-teman Nanti Hitung Hasilnya Kemudian Resultannya Teman-teman Hitung F Resultannya Adalah Atau F Di titik Q F Di titik Ki 3 Itu Adalah Akar Akar dari Sigma F X Kuadrat Tambah Sigma F Y Kuadrat Seperti itu Nanti Ketemu hasilnya Kalau arahnya Teman-teman Nanti Hitung Pakai Tangan Sigma F Y Dibagi Sigma F X Nah Itu Dengan Metode Yang Proyeksi Nah Sekarang Kita Coba Metode Yang Satu Lagi Y Metode Tentang Vektornya Oke Dengan Cara Vektor Oke Nah Yang pertama Kita tuliskan Dulu Berarti F 3 Itu Adalah F 3 Oleh 1 Oke Ditambah F 3 Oleh 2 Nah F 3 Satunya Teman-teman Hitung K Ki 1 Besarnya Ki 3 Oke 3 1 Ya Per R 3 1 Dikuadratkan Vektor 31 Nah Kita Terus dulu Vektor R 3 Itu Apa R 3 Itu kan Dia Disumbu Y Berarti 8J 8J topi Kemudian R 1 R 1 Sebelah kiri Jadi Minus Minus 6 I topi Berarti Disini ada R 3 1 Berarti R 31 Adalah R 3 Min R 1 Berarti 8J Dikurangi Dalam kurung Min 6 I Berarti Berapa 6 I Ditambah 8J Nah Itu adalah Vektor R 31 Sedangkan Disini ada Vektor Satuan 31 R Topi Berarti Teman-teman Tulis Vektor R Topi 31 Adalah Vektornya Dibagi Besar Vektornya Oke Nah Besar Vektornya Kita belum ada Besar Vektornya Adalah Diakarin 6 Kuadrat Ditambah 8 Kuadrat Itu 10 Berarti 6 I Tambah 8J Per 10 Oke 0,6 I Tambah 0,8 J Seperti itu Jadi penulisan F31 Adalah Oke Nanti F32 Teman-teman Dicari Sendiri Gampang Nanti Sama Saya tuliskan Singkat F31 Adalah K Ki 3 Ki 1 Per Besarnya Tadi berapa 10 10 Dikuadratin R Topi R Topi Ini Teman-teman Masukin Langsung 0,6 I Ditambah 0,8 J Seperti itu Nah Seperti itu Jadi F32 Nanti sama Teman-teman Cari seperti yang Barusan F32 Sehingga F Vector Akhirnya Teman-teman Tahu Berarti F31 Vector Tambah F32 Vector Kalau jadi Besarnya Teman-teman Tinggal Diakarin Ya Ya Arah Yang X Kuadrat Termah Y Kuadrat Diakarin Oke Mungkin itu Pengantar Untuk Pendalaman Tentang Hukum Kolom Gaya Listrik Antara Dua Muatan Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menjadi Landasan Pengetahuan Teman-teman Untuk Pelajar Lebih Dalam Tentang Muatan Sampai jumpa Selam Berfisika.com See you next time Sampai jumpa